Inilah jembatan darurat yang dibangun di atas jembatan carangan yang ambrol pada beberapa waktu lalu. Pembangunan ini merupakan swadaya masyarakat desa Tegal Harjo dan desa Karang Harjo kecamatan Glenmore. Bahkan ketika proses pembangunan ada ratusan masyarakat yang kerja bakti membangun jembatan darurat tersebut. Pembangunan jembatan darurat tersebut menggunakan pohon kelapa dan bambu yang merupakan bantuan dari perkebunan Grenfalo. Diberitakan sebelumnya jembatan carangan tersebut ambrol pada tanggal 18 November 2021. Ambrolnya jembatan tersebut karena curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai Kalibaru. Dengan ambruknya jembatan carangan itu mengisolir 50 masyarakat yang tinggal di Afdeling Carangan dan mengganggu proses belajar mengajar SD Negeri 7 Tegal Harjo. Mbak Binsa Tegal Harjo M. Fauci menjelaskan pembangunan ini merupakan kemauan masyarakat sendiri. Mereka menghendaki jembatan tersebut agar mobilitas masyarakat Afdeling Carangan tidak memutar sejauh 4 km. Pembangunan ini juga untuk memudahkan proses belajar mengajar para siswa SD Negeri 7 Tegal Harjo yang sempat belajar di masjid dan kantor kecamatan. Bisa dijelaskan untuk pembangunan jembatan darurat ini seperti apa? Untuk jembatan darurat ini kita masyarakat, untuk masyarakat sendiri antusias untuk membangun jembatan ini karena masyarakat waktu itu waktu jembatan jebol satu minggu yang satu, satu minggu masyarakat menyampaikan ke saya bagaimana kalau kita bikin jembatan alternatif sementara Pak, biar masyarakat bisa menggunakan jembatan darurat ini biar perjalanan tidak bermutar. Dan yang kedua untuk anak-anak sekolah bisa sekolah dengan semestinya di sekolahan khususnya SD 7 Tegal Harjo. Kepala bagian afdeling carangan Kholik Suhaidi menambahkan untuk kualitas keamanannya akan meminta petunjuk kapal Seklen Morbasori. Jika kurang aman, akan menambah keamanannya lebih baik sehingga masyarakat yang melintas tidak was-was. Jadi jembatan darurat ini memang kami buat atas dasar swadaya masyarakat, persatuan dan kesatuan tetap kami jaga dan nantinya jembatan darurat ini setelah kami anggap selesai, kami mohon Bapak Kapal Seklen Mor meninjau di jembatan ini layak dan tidaknya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winar di Madu TV mewartakan.